Chapman bilang bahwa satu-satunya kriteria orang yang harus dia bunuh adalah harus sosok yang udah terkenal. Dan pada saat itu, pilihan itu jatuh kepada John Lennon. Sampai akhirnya dia kemudian dijatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara sampai seumur hidup. Dan by the way, sampai hari ini David Chapman masih ada di penjara. Yo, welcome to JM Scope. Mungkin ada hal-hal yang gak boleh diucapin sama mulut lo. Walaupun lo pengen banget ngucapin kalimat itu. Karena apa? Karena gak semua yang ada di kepala kita itu bisa didengar dan diterima oleh orang lain. Kasus pembunuhan yang menimpa John Lennon adalah salah satu dari akibat perkataan Lennon yang berbunyi The Beatles lebih terkenal daripada Jesus. Karena statement yang kontroversial itu, seorang penggemar berat John Lennon yang bernama Mark David Chapman membunuh John Lennon dengan lima tembakan. Nah, di episode kali ini, gue bakal ajak lo berkenalan dengan sosok pembunuh John Lennon yang katanya doi ini udah dibilang atau sudah terkenal aneh semenjak kecil. Gimana sosok David Chapman waktu kecil? Chapman lahir di Texas pada tanggal 10 Mei 1955 dari seorang bapak yang berprofesi sebagai seorang staff surgeon di US Air Force. Dan ibunya bekerja sebagai seorang perawat. Chapman kecil, ngegambarin kalau bapaknya tuh gak pernah sayang dan juga sering berlaku kasar terhadap dia dan juga ibunya. Karena hidup tanpa kasih sayang, akhirnya Chapman tuh sering berfantasi kalau dia tuh memiliki kekuatan super. Bahkan kekuatan super yang dimiliki Tuhan, cuy. Emang Tuhan memiliki kekuatan super? Kayaknya Tuhan beyond deh diantara semuanya. Mungkin dia berpikir fantasinya dia itu bisa untuk melindungi diri dia dari orang lain ya. Kemudian di usia 14 tahun, dimana usia ini lumayan masih cukup muda, dia ini sudah mulai ngedrugs dan juga sering bolos sekolah cuy. Pada suatu momen dia pernah cabut dari rumah dan juga tidur di jalanan cuy selama 2 minggu ya. Jalanannya itu tepatnya di daerah Atlanta. Menurut pengakuan Chapman, dia sering melakukan atau menggunakan drugs dan juga bolos sekolah karena supaya dia terhindar dari bullying temen-temennya. Chapman sendiri sempat kuliah di Covenant College di daerah Georgia. Di momen ini Chapman pernah atau sempat kepikiran untuk bunuh diri karena dia merasa dirinya nggak berguna cuy atau hidupnya nggak ada artinya. Baru juga ngejalanin satu semester di kampus, dia malah di drop out dan juga waktu itu putus sama pacarnya. Kemudian di tahun 1977, Chapman ini pindah ke Hawaii. Dan di sana dia juga pernah mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan karbon monoksida yang berasal dari kenalpot mobilnya. Namun percobaan bunuh diri itu gagal. Oke, nggak lama after moment itu kedua orang tuanya bercerai, kemudian ibunya memutuskan untuk tinggal bareng sama si Chapman di Hawaii. Di tahun 1978, Chapman keliling dunia selama 6 minggu. Nah, perjalanan yang dia lakuin ini terinspirasi dari sebuah film yang berjudul Around the World in 80 Days. Atau mengelilingi dunia di dalam waktu 80 hari. Beberapa tempat yang dikunjungi itu ada Tokyo, ada Seoul, ada Hong Kong, dan juga masih banyak lah ya. Nah, dari momen ini akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Gloria Abe. Dimana Gloria Abe ini adalah waktu itu kerjanya sebagai travel agent-nya si David Chapman. Setelah nikah akhirnya Chapman sempat kerja di salah satu rumah sakit. Tapi sepertinya nggak awet ya karena dia nggak lama setelah itu dia dipecat. Karena adu argumen sama salah satu seorang perawat di sana. Setelah dipecat, doi nggak punya kerjaan. Kemudian akhirnya Chapman ngelamar jadi petugas keamanan. Di sini dia keadaannya waktu itu sudah menjadi seorang yang suka mabuk-mabukan ya. Pemabuk berat cuy. Dan di momen ini juga, Chapman terobsesi sama banyak hal. Dua di antaranya adalah novel The Catcher in the Rye. Dan juga salah satu musisi terkenal di dunia pada waktu itu. Yaitu John Lennon. Nih, dia terobsesi sama dua hal ini. Dua tahun kemudian setelah dia pindah ke Hawaii. Tepatnya di tahun 1980, Chapman nyirim surat ke temennya yang bernama Linda Irish. Di dalam surat itu dia bilang, I'm going nuts. Ya artinya kurang lebih dia tuh menjadi semakin gila ya. Dan di surat itu ada tanda tangan dengan tulisan The Catcher in the Rye. Motif pembunuhannya John Lennon yang dilakuin si David Chapman ini apa sih? Pertama, Chapman itu kesel dan pengen banget ngebunuh John Lennon. Karena ucapannya John Lennon yang bilang The Beatles lebih terkenal daripada Yesus. Selain itu, si Chapman ini pengen banget ngebunuh John Lennon setelah dia membaca sebuah buku yang ditulis oleh Anthony... Yang berjudul John Lennon, One Day at a Time. Nah buku ini tuh berisi tentang gambaran John Lennon yang hidup penuh glamor ketika dia tinggal di New York. Menurut penuturan istrinya si Chapman, ya si Gloria F tadi ya. Dia bilang Chapman tuh kesel banget sama John Lennon karena John Lennon ini kan menyuarakan cinta dan perdamaian ya. Tapi kok uangnya banyak? Chapman juga bilang, Lennon tuh ngasih tau kita untuk ngebayangin hidup tanpa harta. Tapi pada kenyataannya, Lennon hidup dengan banyak harta cuy. Di dalam sebuah buku yang berjudul Let Me Take You Down, Inside the Mind of David Chapman, The Man Who Killed John Lennon. Disitu ditulis, sebelum Chapman berangkat untuk ngebunuh John Lennon, dia ini mendengarkan album solo John Lennon selama satu minggu. Di dalam pernyataannya, setelah mendengarkan album John Lennon, Chapman bilang gini. Dia bilang, gue marah banget sama Lennon. Lennon nyebut kata Tuhan dalam lagunya, tapi Lennon sendiri gak percaya Tuhan. Karena yang Lennon percaya itu cuma dirinya dan Yoko Ono. Dia pikir dia siapa sih? Soal ngomongin Tuhan dan surga. Padahal percaya sama Yesus aja enggak. Di momen itu, gue gelap mata dan marah banget. Jadi gue bawa pulang buku tentang Lennon dan mindset gue adalah menjadi Holden Colfield, si tokoh anti-kemunafikan dalam novel JD Salinga. Gimana kronologi pemunuhan John Lennon? Tanggal 8 Desember 1980. Dua hari setelah Chapman nyampe New York, Chapman nungguin Lennon di depan apartemennya. Waktu itu masih pagi banget. Yang Chapman lakuin waktu itu cuma killing time ya, artinya dia cuma ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sekitar pintu masuk apartemen. Di hari itu, pembunuhan yang direncanakan David Chapman gagal ya, karena dia gak ngeliat John Lennon keluar dari apartemennya. Besok paginya, Chapman ketemu sama pengasuh keluarga John Lennon yang bernama Helen Seaman. Helen waktu itu baru aja pulang ketika dia habis ngajak main anaknya Lennon ya, yang bernama Sean Lennon. Yang pada waktu itu umurnya baru 5 tahun. Nah, Chapman waktu itu nyampein si Helen dan Sean. Terus Chapman megang tangan Sean sambil bilang, You are a beautiful boy. Lu pasti gak nyangka ya? Chapman bilang, you are a beautiful boy, karena dia terinspirasi dari lagunya John Lennon yang berjudul Beautiful Boy. Serem eh. Jam 5 sore di hari itu, John Lennon dan Yoko Ono lagi mixing lagu barunya, yang berjudul Walking on Thin Ice. Ya waktu itu rekamannya di record plan. Record plan ini nama studio ya cuy. Setelah selesai mixing, John Lennon dan Yoko Ono keluar dari gedung. Dan pada saat itu Chapman nyampein mereka berdua. Waktu itu Chapman gak langsung ngebunuh Lennon. Di momen itu Chapman cuma minta tanda tangan John Lennon buat album Lennon yang bertajuk Double Fantasy. Dan Lennon dengan senang hati ngasih tanda tangan. Terus dimana lokasi pembunuhan John Lennon? Lennon dan Yoko pulang dari record plan jam 10.50. Terus Lennon dan Yoko turun dari limousin yang sebetulnya jaraknya gak terlalu jauh sama pintu masuk apartemennya. Pas mereka jalan berdua menuju apartemen, mereka papasan sama Chapman yang pada saat itu udah siap untuk nembak John Lennon ya. Dia posisinya udah ngumpetin pistol tuh di dalam jaketnya. Sebenernya di momen ini Lennon dan Yoko tuh udah kayak udah ngerasa kayak ini gak asing nih orang ya. Soalnya kan beberapa jam sebelumnya Lennon dan Yoko ini ketemu si Chapman ketika dia minta tanda tangan. Tapi karena ingatnya cuma sekilas akhirnya Lennon dan Yoko cuman yaudahlah lanjut jalan yuk. Beberapa detik setelah Lennon dan Yoko ngelewatin Chapman gitu aja Chapman tuh cuma berdiri. Terus gak lama dia ngeluarin senjata aja dari jaketnya. Senjata itu dia arahin ke punggungnya John Lennon dan dalam sepersekian detik Chapman menembakkan 5 peluru ke punggungnya John Lennon. Yang jaraknya tuh cuma 10 kaki cuy. Satu dari 5 peluru itu meleset. Sementara 4 peluru lainnya berhasil menembus punggung John Lennon dan juga bahunya. Lennon banyak ngeluarin darah dari beberapa area dan juga mulutnya. Lennon sempet minta tolong ke petugas keamanan sambil bilang I'm shot, I'm shot. Terus gak lama dia terjatuh. Sementara Chapman dia cuma berdiri disana cuy gak melarikan diri ya. Bahkan dia tuh berdiri sambil nungguin polisi. Kemudian salah satu porter hotel keluar dan teriak. Iya dia bilang do you know what just you did? Artinya lu tau gak sih apa yang telah lu lakuin? Terus si Chapman cuma bilang gue abis nembak John Lennon. Gokil deh. 2 menit setelah penembakan polisi dateng ke lokasi. Dan disana mereka melihat David Chapman cuma berdiri santai sambil membaca sebuah novel yang berjudul The Catcher in the Rye. Yang gak lama akhirnya polisi langsung ngebawa si Chapman ya kan. Tapi anehnya disini si Chapman tuh gak berusaha untuk kabur cuy. Sebagai penutup episode ini gue cuma mau bilang setelah John Lennon dinyatakan meninggal pada saat itu banyak orang yang menghentikan kegiatannya selama 10 menit untuk kayak mengheningkan cipta ya atas kematiannya John Lennon. Ini gak cuma orang-orang di sekitar situ ya, jutaan orang di seluruh dunia cuy. Termasuk 30 ribu orang di Liverpool, kota kelahirannya John Lennon. Dan selama 10 menit itu, seluruh stasiun radio disana berhenti siaran. Anyway, sehari setelah pembunuhan, jasadnya John Lennon ini dikremasi di pemakaman Antcliffe di Hartsdale, New York. Dan abu kremasinya ditaburin di Central Park di depan apartemen mereka. Sementara Chapman dikirim ke Bellevue Hospital ya, untuk pemeriksaan psychiatri istilahnya ya, pemeriksaan kejiwaan. Sampai akhirnya dia kemudian dijatuhkan hukuman selama 20 tahun penjara sampai seumur hidup. Dan by the way, sampai hari ini David Chapman masih ada di penjara. Chapman ngaku bahwa ada banyak tokoh-tokoh alternatif ya, kalau hari itu dia gak berhasil ngebunuh John Lennon. Mereka adalah Paul McCartney, Johnny Carson, Elizabeth Taylor, istrinya John F. Kennedy, dan Presiden Ronald Reagan. Tahun 2010, Chapman bilang bahwa satu-satunya kriteria orang yang harus dia bunuh adalah harus sosok yang udah terkenal. Dan pada saat itu, pilihan itu jatuh kepada John Lennon. Gokil ya, sakit ya, udah jelas sakit ya nih orang ya. Menurut kalian gimana guys tentang episode kali ini? Apakah kalian setuju kalau ternyata si David Chapman ini punya gangguan jiwa? Atau kalian pernah denger gak konspirasi-konspirasi kalau orang atau musisi udah terkenal yang menyuarakan kebaikan? Terus si musisi ini dianggap bisa, ya bisa menciptakan perdamaian? Ini konspirasi ya, teori konspirasi ya. Akhirnya pemerintah atau gue gak tau organisasi apa tuh memutuskan untuk, eh, atau menyewa orang untuk bunuh si John Lennon. Atau bunuh musisi itu. Lu percaya mana? Lu percaya David Chapman sakit jiwa atau lu percaya sama teori konspirasi yang gue bilang? Sebelum gue tutup episode kali ini, please like, subscribe, komen ya, kita diskusi tentang si David Chapman ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ya. Eh, by the way, gue tuh ngomongin John Lennon juga ya di episode sebelum ini, ya ton ya. Kalau mau nonton bisa nyari di mana ton? Bisa klik link ini aja ya, gue mau ngerepotin Bolton nih biar disini keluar nih. Keluar pop-up terus dulu langsung klik linknya ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax